Kondisi klinik ini cukup besar dan memiliki dua lantai Harus menggali kuburan perawan dan mengambil tengkorak kepalanya Bahkan sampai janda banyak yang jatuh ke pelukan dagir Orang-orang pun langsung bergegas berlarian mencari sumber suara tersebut Lehernya pun bercekik kuat seperti ada seseorang yang mencekiknya Gasing Tengkorak lahir dari tradisi lisan Minangkabau berupa mantra Mantra menurut Maria Liwati dan Wahyudi Rahmat dalam sastra Minangkabau Dan penciptaan sebuah karya adalah puisi tertua dalam sastra rakyat Minangkabau Cerita mistik Gasing Tengkorak atau Gasiang Tengkorak Diambil dari budaya Minangkabau Gasing Tengkorak adalah praktik untuk mengganggu, menganiaya, dan menarik hati orang lain lewat bantuan jin Yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dukun Praktik ini sangat terkenal sehingga dikisahkan dalam lagu berbahasa Minangkabau Bertajuk Gasiang Tengkorak Dalam lagu ini yang diceritakan adalah persoalan percintaan Cinta yang ditolak sehingga orang yang dikasihnya bertepuk sebelah tangan Menggunakan gasing tengkorak untuk menundukkan hati orang yang dicintainya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Jumpa lagi di Plour TV Masih bersama saya Adiat Alviras Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan cerita Kisah misteri Yang dialami oleh Sobat Plour TV Yang bernama Raja Salman Karena menurut saya Ini adalah kisah yang sangat unik dan sayang untuk dilewatkan Jadi Kisah ini mengenai Gangsing Tengkorak Buat teman-teman yang belum tahu Gangsing Tengkorak adalah media pelet atau santet Yang sangat ampuh Untuk mendapatkan wanita-wanita cantik yang Anda idamkan Dulu Sekitar 20 tahun yang lalu Di desa saya Ada yang mempunyai Gangsing Tengkorak tersebut Teman saya sendiri Sebut saja Namanya Dakir Hampir Semua Gadis-gadis cantik Yang ada di desa saya Pernah dipacari oleh Dakir Bahkan Sampai janda Desa sebelah pun Banyak yang jatuh ke pelukan Dakir Saking Ampuhnya Gangsing Tengkorak miliknya Tapi Cara mendapatkan Gangsing Tengkorak ini Tidak mudah Bisa dibilang sangat sulit Karena Kita harus Menggali Kuburan perawan Dan mengambil Tengkorak kepalanya Dan ini Harus dilakukan Di atas jam 12 malam Jadi Soal mistis Dan kehororannya Tidak perlu dipertanyakan lagi Coba Kalian bayangkan Pengal malam Sendirian Menggali kuburan orang Itu Saya tidak tahu Gimana kira-kira rasanya Mungkin Itu sudah masuk Kategori Mencekam Level dewa Sepengetahuan kita Atau Yang sering teman-teman dengar Ilmu pelet ini Biasanya Cuma mengambil Tali pocongnya saja Tetapi Berbeda Dengan Gangsing tengkorak ini Gangsing tengkorak Harus Mengambil Tengkorak Kepala Si jenazah Yang akan Digunakan Sebagai Media pelet Nanti Dan disini Harus Dipastikan Bahwa Si jenazah ini Perawan Karena itu Akan menjamin Kesaktian Gangsing tengkorak Tersebut Sampai Pada Sekitar Tahun Dua ribuan Ada Wanita Cantik Yang datang Ke desa kami Sebut saja Namanya Bunga Jadi Si bunga ini Bukan tersasar Atau bagaimana Tetapi Bunga ini Mengantar Ibunya Yang sedang Terapi Patatulang Karena Di desa kami Ada Klinik Patatulang Yang sangat Terkenal Jadi Banyak Orang luar desa Yang berdatangan Ke Desa kami Karena Terapi Yang dijalani Oleh ibu bunga Tidak bisa sekali Harus Berulang kali Mengharuskan Bunga Dan ibunya Untuk tinggal Lebih lama Di desa kami Dan Setelah Beberapa hari Bunga tinggal Di desa kami Dan akhir pun Pemilik Gangsing tengkorak Tersebut tahu Bahwa Ada wanita Cantik Di klinik Tanpa Pikir panjang Tepat Malam Jumat Dakir pun Langsung Memainkan Gangsing Tengkorak Miliknya Dan Untuk Pertama Kalinya Dakir gagal Menggait Wanita Yang dia Idamkan Bunga pun Selamat Dari Pelet Dakir Tidak Terima Dengan Kegagalan Yang pertama Dakir pun Kembali Melakukan Ritual Yang kedua Tetapi Ritual Yang kedua Dakir Gagal Lagi Dan Kedua Kegagalan Ini Membuat Rasa Penasaran Dakir Menjadi Jadi Ternyata Usut Punya Usut Sebelum Dakir Menyukai Bunga Bunga Sudah Dipagari Oleh Tunangannya Yang Kebetulan Orang Pintar Juga Sebut Saja Namanya Bang C Jadi Media Pelet Apapun Tidak Ada Yang Mampu Untuk Menarik Perhatian Bunga Masih Tidak Terima Dengan Kegagalannya Dakir Pun Memutuskan Memelet Bunga Kembali Dengan Rasa Penasaran Yang Tinggi Karena Ini Adalah Kegagalan Pertama Yang Dialami Oleh Dakir Tetapi Naas Di Percobaan Dakir Menggunakan Gangcing Tengkorak Miliknya Percobaan Yang Ketiga Ternyata Membawa Malapetaka Yang Membuat Dakir Hampir Kehilangan Nyawanya Dengan Rasa Tidak Terima Dan Penasaran Yang Tinggi Dakir Pun Mencari Hari Yang Tepat Untuk Memelet Bunga Dan Dakir Memutuskan Untuk Memelet Bunga Langsung Di Klinik Bunga Tinggal Jadi Kondisi Klinik Cukup Besar Dan Memiliki Dua Lantai Dan Jika Ada Kamar Kosong Atau Sedang Tidak Ada Pasien Pemuda Di Desa Tersebut Boleh Tinggal Di Klinik Batatulang Dengan Duduk Bersilah Di Kamar Kosong Yang Berada Di Lantai Dua Dakir Pun Menata Perlengkapan Peletnya Dan Siap Untuk Memainkan Gang Sing Tengkorak Milik Setelah Semua Perlengkapan Pelet Siap Dakir Pun Memulai Ritualnya Tetapi Di Tengah Tengah Ritual Tiba Tiba Tubuh Dakir Seperti Ada Yang Menarik Ke Belakang Membuatnya Terlempar Ke Kanan Ke Kiri Lehernya Pun Bercekik Kuat Seperti Ada Seseorang Yang Mencetik Membuatnya Kesulitan Untuk Bernafas Dan Sampai Mengeluarkan Darah Dari Mulutnya Tidak Kuat Dengan Kesakitan Yang Dia Rasakan Akhirnya Dakir Pun Pasrah Untuk Minta Tolong 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 Suara Lirih Dakir Pun Terdengar Oleh Pasien Dan Orang Orang Di Bawa Orang Orang Pun Langsung Bergegas Berlarian Mencari Sumber Suara Tersebut Mereka Mencoba Mencari Di Kamar Kamar Di Lantai Dua Sampai Menemukan Kamar Tempat Dakir Meminta Tolong Ternyata Di Gerombolan Orang Orang Itu Ada Bang C Dan Bang C Pun Tahu Penyebab Kesakitan Dan Dakir Setelah Melihat Isi Ruangan Tersebut Tanpa Berlama-lama Bang C pun Menyuruh Orang-orang Untuk Turun Setelah Orang-orang Turun Dan Tinggal Mereka Berdua Di Kamar Bang C Dan Dakir Dakir Pun Meminta Tolong Kepada Bang C Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Yang Dialami Bang C Pun Mau Membantu Dakir Dengan Satu Sarat Dengan Sarat Agar Dakir Membuang Semua Ilmunya Dan Gangsing Tengkorak Yang Dimilikinya Dakir Pun Menerima Sarat Dari Bang C Akhirnya Bang C pun Menjembuhkan Dakir Dan Disitulah Terakhir Kali Dakir Menggunakan Gangsing Tengkorak Miliknya Ada Pesan Moral Yang Bisa Kita Ambil Bahwa Kekuatan Sihir Akan Musnah Pada Waktunya Dan Yang Kekal Hanyalah Kekuatan Sang Ilahi Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Sampai Jumpa Di Kisah Kisah Misteri Selanjutnya Wassalam Untuk Teman Teman Yang Mempunyai Cerita Menarik Dan Ingin Berbagi Kisah Kalian Seputar Pendakian Horror Dan Misteri Bisa Kalian Kirimkan Di Instagram Kami Disini Kisah 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 Kisah